Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wainailaihi rojiyun Allahumma firlaha warhamhawa fiha wafuanha Wa ajal nata maswaha Kabar duka, DP meninggal dunia, jasadnya ditemukan mengambang di sungai Kematian merupakan hal yang pasti yang akan dialami bagi setiap makhluk hidup di muka bumi Kematian bisa terjadi karena sakit, musibah atau hal lainnya Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robbal al-amin Menurut informasi yang admin dapatkan Sebelumnya DP dikabarkan menghilang tenggelam di sungai Mahakam pada hari Minggu sore Tenggelamnya DP ini berawal dari candaan yang berujung malapetaka Informasi yang berhasil admin himpun Sebelum tenggelam korban DP sempat bercanda melempar sandal jepit milik rekan-rekannya Canda tawa yang terjadi kala itu tidak berlangsung lama Karena salah satu rekan korban berinisial RS menangis Teman perempuan DP itu marah Karena sepasang sandal miliknya dilempar korban ke aliran sungai Mahakam Korban yang tak enak hati kemudian berinisiatif untuk terjun ke sungai mengambil sepasang sandal tersebut Awalnya, korban yang berenang ke tengah sungai berhasil meraih satu sandal Namun, ketika hendak mengambil sepasang sandal lainnya Korban tiba-tiba terseret arus sungai Sebelum hilang, DP sempat timbul tenggelam dan hanyut terseret arus Hingga sejauh 600 meter ke arah hilir sungai Mahakam Akhirnya, DP benar-benar tidak timbul ke permukaan Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Sargabungan segera melakukan pencarian Berkat kerja keras dari tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan DP Diketahui sebelumnya, DP dikabarkan hilang tenggelam di sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur DP yang masih remaja berumur 17 tahun itu ditemukan mengambang di sungai oleh petugas Pada hari Senin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah Dari informasi, korban DP ditemukan petugas gabungan unit siaga Sarba Sarnas Sekitar 200 meter dari titik koordinat tenggelamnya remaja ini Selain dikarenakan minimnya penerangan Proses evakuasi hanya menggunakan rubber boat Tak hanya itu, tim Sar juga harus lebih waspada ketika akan mengangkat korban menuju ke daratan Mengingat di kawasan tersebut banyak dihuni buaya berukuran besar Dari informasi warga, lokasi di sekitar itu memang banyak binatang buas, seperti buaya Ditambah lagi arus dan kedalaman sungai yang mencapai lebih dari 15 meter, ungkapnya Proses evakuasi cukup memakan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengevakuasi korban ke daratan Sehabis itu DP langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Abdul Wahab Syahrani guna keperluan visum Langsung kami bawa ke RS UDAWS dan selanjutnya akan kami serahkan ke pihak keluarga Tandasnya Selalu berhati-hati dalam segala hal Candaan yang over bisa menimbulkan malapetaka Ingat, kematian tidak mengenal waktu Semoga almarhumah DP Husnul Khotimah Diterima amal ibadah selama hidup di dunia Diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton video ini Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya